Halo Sobat Sekolah IT di Seantar Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan Pak Kofi. Kali ini kita kembali dalam program video pembelajaran di bidang teknologi informasi. Pak Kofi mohon maaf karena sudah cukup lama ini tidak update konten-konten IT. Tapi kita kemarin diprotes oleh seorang subscriber yang mengatakan, Pak Kofi mana nih konten IT-nya? Saya subscribe channel ini karena ingin mengetahui update konten-konten di bidang IT. Pak Kofi mohon maaf ya, maklum era pemilu sehingga banyak konten-konten yang lain yang harus dimunculkan di dalam TheWayT Channel. Tapi kali ini Pak Kofi akan kembali memberikan satu video pembelajaran dan topik kali ini adalah tentang mesin learning. Oke, yang pertama akan kita lihat adalah apakah itu mesin learning. Mesin learning yang akan kita pelajari ini merupakan cabang dari ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Makanya dikatakan dia mesin learning, mesin yang mampu belajar. Nah, tadi saya katakan mesin learning merupakan bagian dari artificial intelligence. Kalau kita lihat pada grafik tersebut, AI itu ada banyak sekali cabang, ada banyak sekali jenis, ada banyak sekali metode yang digunakan. Ada searching, ada evolutionary algorithm, ada swarm intelligence, dan sebagainya. Nah, salah satu metode yang cukup tren saat ini adalah mesin learning. Nah, nanti di dalam mesin learning itu ada neural network, decision tree, dan banyak sekali metode-metode yang lain yang bisa kita pelajari. Oke, kita akan memutip statement dari Tom Maichong tentang mesin learning. Bahwa mesin learning adalah komputer yang memiliki kemampuan melakukan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya di masa lalu untuk mengalami peningkatan kinerja. Jadi, kata kuncinya sama. Belajar dari data atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Untuk lebih memahami, maka kita akan lihat dulu perbedaan antara mesin dan manusia. Kita lihat dulu ya, kalau manusia itu dia bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukannya. Belajar bagaimana ia berjalan, belajar bagaimana ia naik sepeda, belajar bagaimana ia bermain, menggunakan komputer. Sehingga akhirnya manusia bisa melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tetapi mesin pada umumnya dia mengikuti instruksi yang diberikan oleh programmernya. Jadi, di dalam mesin itu ada koding-koding yang memberikan instruksi pada mesin itu untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya muncul ilmu bagaimana agar mesin ini bisa seperti manusia. Nah, yaitu mesin ini tidak sekedar mengikuti instruksi, tapi mesin ini bisa belajar dari pengalaman. Maka muncullah mesin learning. Nah, mesin learning ini dia mampu belajar dari pengalaman seperti hanya manusia. Atau lebih tepatnya, belajar dari data. Jadi, di dalam mesin itu diberikan data-data, kemudian mesin itu belajar dari data-data yang ada untuk mengambilkan keputusan di masa-masa mendatang. Jadi, semacam itu. Nah, kita akan berikan contoh bagaimana mesin itu bisa belajar dari data. Kita akan berikan contoh bagaimana mesin bisa memprediksi harga rumah, misalnya. Nah, maka kan di dalam mesin itu kita berikan data, misalnya. Oh, rumah kecil harganya 150 juta. Rumah besar harganya 350 juta. Lalu, mesin akan mempelajari hal itu, sehingga dia nanti bisa memprediksi kalau rumah sedang harganya berapa. Semacam itu. Nah, untuk melihat bagaimana mesin melakukan prediksi, Kita lihat. Kita tarik satu garis ke kanan atau sumbu E yang menyatakan ukuran rumah. Kemudian juga kita tarik garis ke atas atau sumbu Y yang menyatakan harga. Nah, dari data tadi terlihat bahwa rumah kecil itu harganya 150 juta. Kemudian rumah besar harganya 350 juta. Nah, untuk melihat atau untuk memprediksi harga dari rumah sedang, Maka diambil satu garis. Ditarik satu garis yang menghubungkan antara perpotongan sumbu Y dan sumbu Y dari harga rumah kecil Dengan perpotongan sumbu Y dan sumbu Y dari harga rumah besar. Sehingga nanti mesin bisa memperkirakan bahwa rumah sedang itu harganya adalah seperti itu. Di dalam titik sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Nah, ketemulah harga perkiraan dari rumah sedang tersebut adalah 270 juta. Misalnya seperti itu. Jadi, secara simpel bisa kita katakan data-data yang diberikan ke dalam mesin sebelumnya bisa diolah, dipelajari untuk kemudian dia bisa memutuskan hal-hal pada masa berikutnya. Setelah tahu ada data rumah kecil dan rumah besar, maka mesin bisa memprediksi harga rumah sedang, misalnya semacam itu. Nah, model semacam ini disebut dengan model regresi linier. Ini adalah salah satu metode di dalam mesin learning yang paling simpel, yaitu regresi. Bicara tentang metode mesin learning, sebenarnya ada banyak sekali metode mesin learning yang bisa digunakan selain regresi linier yang tadi sudah kita lihat contohnya. Nah, secara umum metode pembelajaran dalam mesin learning itu ada empat kelompok besar. Supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Nah, metode-metode itu tentu nanti akan kita belajar pada sesi-sesi berikutnya. Demikian untuk sesi kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Baik juga jika Anda berkenan like and comment terhadap video ini. Kemudian, Anda bisa mengikuti Facebook kami di Sekolah IT Salatiga. Atau jika ada kritik saran, Anda bisa kirimkan ke sekolahit salatiga.gmail.com Terima kasih. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!